Lima orang dalam satu keluarga di Tebo Jambi di pekuk polisi usai mencuri puluhan tabung gas di sebuah kiosk milik warga. Para pelaku mengaku nekat mencuri akibat terlilit hutang. Polisi membekuk lima orang anggota keluarga pelaku pencurian tabung gas di wilayah hukum Pores Tebo. Kelimanya terdiri dari ayah, anak, menantu, serta keponakan yang setiap harinya berprofesi sebagai pencari barang rongsokan. Sebelumnya, aksi kelima pelaku yang dilakukan tengah malam terekam suci TV kios. Tampak, tiga orang pelaku memantau situasi. Setelah aman, salah seorang pelaku mengikat pintu rumah korban menggunakan karet agar korban sulit keluar dari dalam rumah. Sedangkan dua pelaku lain memotong pintu kiosk menggunakan gunting besar lalu membawa kabur puluhan tabung gas dari dalam kiosk. Salah seorang pelaku mengaku hasil penjualan tabung gas surian digunakan membayar hutang orang tuanya dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Pekerjaan sehari-hari di dua lima orang pelakunya adalah penerima barang rongsokan. Jadi aktivitas ini dilakukan secara serempak kelima orangnya dengan ada pembagian-pembagian tugas. Kini kelima pelaku yang masih satu keluarga dijelat dengan fase 363 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara.